Shalom saudara, RHK hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Masmur 34 ayat 20 dan 21 Dengan tema, Tuhan membela orang benar dan menghukum yang jahat Sudah saudara sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Bapak di sorga, selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur padamu Oleh karena hari yang baru engkau berikan bagi kami Terima kasih ya Tuhan, saat ini sebelum kami memulai segala sesuatu Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan Pimpin kuasailah kami dengan rohmu yang kudus Sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudah saudara Masmur 34 ayat 20 dan 21 Demikian Kemalangan orang benar banyak Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu Ia melindungi segala tulangnya Tidak satupun yang patah Sudah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Sebagaimana pepatah mengatakan Untung melambung, malang menimpa Yang artinya Tak putus dirundung malang Demikianlah kemalangan terhadap orang yang melakukan kebenaran Karena justru merekalah yang dimusuhi Dan bahkan mendapat ancaman Yang bisa kehilangan nyawanya Namun sebesar apapun ancaman kepada orang yang benar Pasti akan menang Sebab Tuhan sangat menyukai orang yang benar Kebenaran akan tetap bersinar Dan tidak akan pernah terkalahkan Walaupun sering seolah-olah Kita menyaksikan orang yang benar Mengalami kemalangan dalam hidupnya Seringkali kita mendengar kata orang Betapa malangnya nasib orang benar itu Tapi ingat saudara Tuhan justru akan melepaskannya Dan melindunginya Bahkan orang benar itu Tidak akan mendapat celaka Dan kehilangan nyawa Dikatakan di dalam ayat 21 Segala tulangnya Tidak satupun yang patah Tuhan pasti selalu membela orang yang benar Yang hidupnya taat pada firmannya Setia dan mengandalkan Tuhan Dalam segala hal Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Demikian halnya dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga Hendaklah orang tua mengajarkan kepada seisi keluarganya Pengajaran tentang kebenaran Dan bagaimana cara melakukannya Atau bertindak dengan benar Sehingga Semua anggota keluarga Dapat melakukan hal-hal yang benar Jujur Setia Dan takut akan Tuhan Yang berdasarkan firman Tuhan Disinilah peran orang tua sangat penting Manakala mengajar anak-anaknya Agar mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Dan mengajarkan bagaimana membela orang benar Walaupun sangat beresiko Dan mengalami banyak tekanan dan ancaman Namun Janji Tuhan melepaskan dan membebaskan Menjadi alasan kita Untuk berjuang demi kebenaran Tantangan bagi kita Bahwa akhir-akhir ini Kebenaran sering terlalu sulit Untuk dipraktekkan Atau diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari Oleh karena itu Marilah kita mengajarkan Dan mengajak setiap orang Untuk melakukan Hal-hal yang benar Dalam hidup ini Marilah kita berdoa Ya Tuhan Kami berdoa Berilah kami pengetahuan Akan kebenaranmu Agar dalam hidup ini Kami mampu mempraktekkan Hidup yang benar Sesuai dengan Kehendakmu Lepaskanlah Dan lindungilah kami Manakala kami harus Membelah orang-orang Yang melakukan Hal-hal yang benar Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!